Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana cara instalasi atau memasakkan voltmeter digital seperti ini cara ini bisa kalian terapkan untuk semua jenis voltmeter ya untuk voltmeter AC, DC, digital ataupun analog ya bisa kalian terapkan oke kita langsung ke caranya ya nah langkah pertama teman-teman siapkan dulu tentunya untuk voltmeternya teman-teman bisa menggunakan voltmeter AC ataupun DC ya teman-teman tergantung kebutuhan tegangan yang diperlukan nomor dua teman-teman siapkan dulu obeng untuk instalasi kabelnya dan sebuah terminal untuk kita pasangkan konektornya dan yang keempat ini adalah voltmeter digital untuk mengecek tegangannya palit ataupun tidak ya teman-teman oke langsung aja langkah pertama kita buka dulu untuk terminal listriknya oke kita buka ya pelan-pelan nah disini saya perlu dicatat ya teman-teman saya disini menggunakan voltmeter AC makanya saya menginstalasinya atau memasangnya ini di terminal yang bisa kita pakai nah jika teman-teman menggunakan voltmeter DC teman-teman bisa pasangkan di output dari adaptor ataupun dari power supply bisa teman-teman pasangkan ya seperti itu namun jangan sampai salah ya jangan sampai teman-teman membeli voltmeter AC lalu kalian pasangkan di tegangan DC ataupun sebaliknya ya nanti bisa merusak dari voltmeter itu sendiri atau bahkan bisa merusak ke jaringan listrik ataupun peralatan listrik seperti adaptor power supply dan yang lainnya yang penting adalah kita perlu teliti sebelum melakukan instalasinya seperti itu ya teman-teman oke disini saya langsung membukanya untuk baut-bautnya kita buka juga baut di sebelah kiri dan kanannya seperti ini lalu kita sambungkan ya satu dengan yang lainnya berhubung ini adalah tegangan AC yang tidak ada kutub negatif dan positifnya disini kita bebas untuk memasangkannya ya karena kalau kita pasang terbalik pun tidak akan berpengaruh apa-apa dikarenakan ini adalah tegangan AC ya teman-teman nah untuk cara memasangkan voltmeter DC misalkan teman-teman ingin memasang charger HP di motor teman-teman juga bisa memasangkannya ya di output aki itu sendiri ataupun di kunci kontaknya ya untuk memasang voltmeter ini karena pada prinsipnya untuk memasang voltmeter ini sama-sama saja ya yang membedakannya itu adalah jenis tegangan ataupun tipe dari voltmeter ini kan ada yang digital ada pun yang analog yang berupa jarum ya seperti itu teman-teman tapi saya sarankan jika teman-teman yang ingin memasangnya di motor ataupun di stop kontak seperti ini alangkah baiknya teman-teman menggunakan yang digital ya agar nilainya itu lebih gampang kita baca dibandingkan dengan yang analog ya nah kita sambungkannya seperti ini pastikan untuk skrupnya menempel kuat ya hingga kabel ini susah untuk dicabut ya dikhawatirkan nanti bisa terlepas ya ops nah ini sudah kuat ya teman-teman nah sudah kuat seperti ini kita bisa langsung tinggal pasang kembali untuk pencapit kabelnya dan covernya ya seperti itu perlu diperhatikan ya teman-teman dalam proses instalasi listrik apapun itu tegangan apapun itu teman-teman harus dalam keadaan relax dan santai ya jangan terburu-buru dikarenakan kita ini berurusan dengan listrik ya tentunya kita harus lebih berhati-hati mengutamakan keselamatan kerja dibandingkan estimasi waktu penyelesaiannya karena apa yang kita kerjakan ini taruhannya itu ya resikonya itu kita bisa tersengat listrik yang bisa menyebabkan tangan bengkak dan bahkan ya yang lebih parahnya lagi ya nyawa kita dipertaruhkan ya teman-teman tidak sedikit ya teman-teman teknisi kita ini ada yang kecelakaan gara-gara kurangnya keselamatan kerja dalam pengerjaan instalasi listrik maupun kegiatan servis makanya kita harus belajar dari situ untuk memanimalisir kecelakaan tersebut dengan kita bekerja dengan tenang ditambah dengan safety kerja yang baik sesuai standar nah teman-teman ini sudah ya sudah saya pasang untuk covernya setelah saya pasang ini kita akan langsung mencobanya apakah ini bekerja dengan baik voltmeternya lalu kita akan ukur tegangannya apakah sama dengan di apometer sebentar saya akan sebentar seperti ini dulu ya teman-teman bisa nanti rapihkan saja sendiri nah sekarang saya akan mencobanya dengan cara mencolokkan terminal ini ke terminal yang lain kita akan coba colokkan yep nah voltmeter ini sudah bekerja ya dan terbaca tegangan sebesar 214 volt AC yang dikeluarkan di rumah saya ini karena kita bisa mengetahuinya karena kita memasang voltmeter ini di terminal ini jadi kita tahu nih untuk volt AC output dari terminal ini sebesar 200 volt lebih seperti itu untuk memastikan apakah ini benar atau tidak kita akan mengukurnya menggunakan apometer ini ya nah kita langsung ukur saja di terminalnya sebentar ya kalau selisih ya teman-teman sepertinya sebentar sebentar ini ada error sepertinya di apometer saya sebentar ya teman-teman saya coba matikan voltmeternya lalu saya nyalakan lagi ya teman-teman sebentar yep nah ini sudah sepertinya sudah baik ya nah bisa teman-teman perhatikan untuk di voltmeternya voltmeter digitalnya terbaca 214 dan disini terbaca sekitar 205 sampai 210 volt ya itu artinya voltmeter ini dalam keadaan baik ya teman-teman dan untuk nilai selisih seperti ini tidak menjadi masalah ya karena beda 1 sampai 10 volt itu wajar bisa dikarenakan apometernya yang error ataupun dari voltmeternya yang error yang penting untuk nilainya tidak selisih terlalu jauh ya teman-teman nah jadi teman-teman itulah cara instalasi atau pemasangan voltmeter digital yang bisa kalian terapkan di semua jenis voltmeter ya tergantung dari spesifikasi dari voltmeter itu semoga bisa dijadikan manfaat semoga kalian dapat memahami ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati